Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambungan Pak Ibu, Jamaah Musyola Al-Ikhlas. Kita lanjutkan kajian kita. bahwa termasuk tanda orang yang bertakwa adalah beriman dengan hari akhir, beriman dengan dengan akhirat, yaitu mereka orang yang bertakwa adalah beriman. Meyakini, jadi ngawarwi dengan kuat yang akhirnya mereka beramal untuk kepentingan-kepentingan di hari akhir. Nah, di hari akhir yang kemarin sudah kita bahas, yaitu di hari akhir itu ada surga, suargo ini ku sangat diharapkan oleh manusia, mulak nawang jawa, orang jawa ini ku lak nopo ngilek ne, mesti suargi ini, zaman suargi ini bapak jeneng, nah ini suargo, suargi kan suargo, orang kok zaman nerokone, zaman suargi ini, ini ku sangki lak pengen supaya nopo niku para orang tua ataupun yang telah meninggal, ini ku kepinginnya ini penak, dan itu mengandung doa, zaman suargi ini, zaman jenate, jenate yang tepung janah, suargo, jenat, jenat itu sepung janah suargo. Jadi, zaman suargi ini, zaman jenate, itu harapannya memang, walaupun tengeriku wong jawa, ini ku bisa ngerti, karo, tentang panggilan penak, panggilan kelezatan, yaitu di akhirat, yaitu setelah kita di dunia, pasti akan menjumpai akhirat. Akhirat dimulai dari mati kulon jenengan, jadi mati kulon jenengan itu adalah awal dari kehidupan akhirat. Terakhir kehidupan akhirat adalah dukulu, dukulu ahlinar ilanar, masuknya penduduk neraka ke neraka, wa dukulu ahlil janah ilanah, masuknya penduduk surga ke surga, ini akhir dari akhirat. Awal dari akhirat, kita mati, ini kita mati, jadi kita mati itu awal dari akhirat. Sebab kalau kita nanti sudah mati, kita tidak akan kenal Senin, Sosa, Rebu, Kemis, Jemua, kalau itu tidak kenal, tidak ada hari bagi kulon jenengan. Terakhir akhirat, yaitu ketika kita, apa itu ketika makhluk yang ahli neraka masuk neraka, yang ahli surga masuk surga. surga ada tujuh yang kemarin telah kita bahas, yang sekarang adalah ngancik bahas neraka. Bahwa termasuk beriman dengan akhirat, harus beriman, yakin dengan adanya akhirat, harus yakin beriman dengan adanya neraka. neraka niku sampai Gusyaloh memberi peringatan datang suami, datang istri, dengan peringatan, ya ayuhal lazina amanu ku angkusakum wa ahlikum narok. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Niku sangkik, Gusyaloh kasih sayang terhadap hambanya sangk beriman. Lah kok sing dipanggil, kok singk beriman. Wih singk gelem tandangi, singk beriman. Merga ayat niku sebelumnya ngomong ini kekeluargaan. Akeh wang pegatan merga bondo. Akeh wang tukaran suami istri, yaus karena harta benda mungkin, karena seri pendapat. Akhirnya ini istri bodohnya luk pegat, ini istri sing ngungkit-ngungkit suami, ini sing suami ngungkit-ngungkit istri, ini ku tang ayat sebelumnya, ngoten. Tang ayat sebelumnya ini ngomong ini tentang pertikaiannya keluarga, tentang bengkerengannya keluarga. Kadang urusan dunya, kadang urusan anak, kan ngoten. Kadang urusan penggawaian, lahkirnya kalau kita diperingatnya, ya ayuhaladina amanu, hai orang-orang beriman dari kalangan suami, ku angkusakuk wa'alikum naro. Jagalah dirimu, ku angkusakum, jagalah dirimu. Wa'alikum naro dan keluargamu. Di jogokon, di songkon roko. Jadi, singbo upeni, wi upenono tenanan, jangan sampai weno contoh sing api, jangan sampai di situ sampai ninggalin ibadah. Karena penggawaian, jadi orang hidup berkeluarga ini sebenarnya sulit. Mergolek suami, ini juga harus menjaga istri dan anak-anak bagaimana tidak terjerumus ke neraka. dengan arti tidak terjerumus dalam hal-hal dalam perbuatan yang menjerumuskan ke neraka. Ini suami aku juga orang-orang nyambut negusia Allah, hai para suami yang beriman, sehingga beriman tidak diperingatni, mereka tidak gelam, tidak kena. Aku tidak percaya, percayaannya anaknya yang dunya, anaknya bukain untuk bayaran. yang akhirnya aku kasih disemayani, anak-anak. Ku angkusakum jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu naron dari api neraka. Kadang bengkerangan keluarga, ini timbul dari istri. Istri ini nonton, ngaten-ngaten. Ini pun juga istri masuk di situ, ya ayuhalladina amanu, ku angkusakum wa ahlikum naron. Hai para istri-istri, jagalah suamimu, jagalah putra-putramu, keluargamu dari api neraka. Ini saling jogo, merko nopo itu nabi dawung ngeten, yakti ngalana si zamanun, akan datang masa pada manusia. Hila kurojuli ngalayadi jauh jatihi, rusak ewang lanang, itu berada di tangan istrinya. Ini saat dulu, ini saya anu, bu, ngelam-ngelam suami, saya di jeloknya ganti. Rusaknya wong lanang, rusaknya wong lanang, kepala keluarga, itu berada di tangan istrinya, aw aw pedih dan putra-putranya. di nabi dawung jauh sebelumnya, ketika nabi masih hidup, pernah bersabda itu. Yakti ngalana si zamanun, bila kurojuli ngalayadi jauh jatihi aw aw ladihi. Akan datang pada masa, yaitu pada manusia, zaman yang rusaknya suami, berada di tangan istrinya, rusaknya suami karena anak-anaknya. Kenapa? Yu'ay yiru nahubizai kilmah isah. Yaitu istri dan anak-anak selalu mencela datang suami, pak tonggone satu kumobil gilap, sampai ini loh, jadi pegawai kalau raih satu kumobil, ini mulai kemrungsung. Neng ati kemrungsung. Jadi, pak tonggone tipe nanyar, TV-nya hitam putih, ini mulai kemrungsung. Yu'ay yiru anubizai kilmah isah. Jadi, istri dan anak-anak keluarganya mencela tentang sempitnya apa sempitnya hasil ekonomi. Sempitnya ekonomi, sempitnya kehidupan selalu di nge ngelok ini wong lanang untuk mengelok-elok suami. Lah, akhirnya fayat khulu madag lalati yad habu dinuhu payah liku. Akhirnya ketika suaminiku noponiku dituntut dengan tuntutan ekonomi disengdur, terus antara tuntutan dan hasil, antara tuntutan dan perolehan ekonomi ini wawu gak imbang, itu akhirnya suaminya harus malih gelam korupsi, jadi pejabat malih korup, malih mentalan, usak piduruti. payah liku akhirnya dadi wang rusak, suaminya akhirnya rusak, mergok nopo tuntutan yang dhubur ingatan. Dan iku nabila dahul ingatan, lah mulak narus sanggiriku antara suami istri iku kan saling menjaga, jagalah dirimu dan istri-istrimu keluargamu jagalah hai para istri-istri suamimu dan anak-anakmu narun dari api neraka. Sing merokok itu enggak podo kalau geninnya enggak podo lain yang donya. Waku duhan nasu walshijaroh. Urup-urup merokok itu adalah waku duhan nasu walshijaroh. Urup-urup itu menung so. Menung so sehingga ibadah kuisak bondone so dadi urup-urup. Dadi urup-urup itu apa bahasa di sana? Bahan bakar. Dia tahu sekolah yang lali pasan. Bahan bakar yang merokok itu adalah manusia dan hartanya. Jadi manusia dan hartanya. Waku duhan nasu walshijaroh. Termasuk bahan bakar yang berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musrik atau harta yang sangat diutamakan harta yang di gul-gul yang disitu sampai melupakan ibadah negusia Allah. Itu jadi bahan bakar. Ini ngebong sopo, ini ngebong yang duwe, orang kok ini ngebong orangnya, enggak loh. Jadi orang itu akan dibakar dengan hartanya sendiri-sendiri. Mas-masa di batu hari makan sepuluh itu yang simpan di si nge-teniku. Ini ngerokok nge-teniku. Wakku duhan nasu walshijaroh. Ngalah malah ikatun yang ngerokok yang nge-molaikat Kabay Songolas yuk moleikat zabaniyah. Gilazun sing kasar. Ini moleikat zabaniyah Nah itu oleh Allah diciptakan, ya kuih diciptakan kasar, kasar kaki-kaki apa kaki manusia yang disiksa ngerokok. Seandainya molekat zabaniah, niku napa niku manggen neng dunya, dunya ini kobong, wak. Ruh wajah ini kumawan, kalau jenengan mati, caro-roh di ruh ini, wakil. Lalu manggilin neng rokok, kabe songolas. Jadi sidadun, jadi molekatnya yang keras, kasar. Tapi walaupun molekat zabaniah, kabe songolas, keras, kasar. Dan duyani watak, wataknya tukang nyekso manusia, layak sunawoha, tidak pernah durhaka kepada Allah. Wayaf ngalu nama yuk marun, dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wih, enak sing tukang nyekso, ingatan, niku. Wih, podo-roh di dunya, enak Al-Gujuh. Al-Gujuh kan tukang nuker, gulunewang ini kok. Wih, buatan anu, enggak duwe mesakne, semuanya tugasnya, ingatan. Lah Allah juga, ingatan, duwe makhluk, malekat zabaniah, seng, niku, tukang nyekso manusia, ingatan. Mula, kelabah sami kan berhati-hati, kan menjaga diri, keluarga, istri, suami, yaitu dari api neraka. Wah, orang urib pisangnya jadak juga neraka, punya rugi. Karena pengen, ngatain lah. Iya, orang urib pindu, ngano, setahu rasaknya neraka, tak pilih swarga. Urib pisang jangan sampai rugi, ngatain. Nah, termasuk, ngemeniko adanya neraka, niku adalah damel niku, memberikan balasan manusia, seng manusia itu memang menyimpang dari azara niku si Allah. Yang sebelumnya, enak ngemeniko pengujian, pengujian keiman, yawi ditimbang. Jadi, sok ngamal ini ku lek, ditimbang. Jadi, sak durungnya menebun roh, kok ngamalki ditimbang. Kalau sak durungnya dileboknya kebo, beras kita ditimbang sik, ngatain lah, timbang sik, ngatain. Jadi, sak durungnya nopo niku dileboknya botol, ditaker sik, lengoknya akai piro, niku janin neraka, nengok dan. Sak durungnya menung soal dileboknya suar, surga, neraka, niku sik ditimbang sik. Tiap-tiap manusia niku gadai timbangan siji, peramal. Timbangannya sholat, nginimbang sholat kulon jenengan, kalih nginimbang sodako kiwis siji. Ndak koyo neng dunyo. Berambang bawang, lombok, tempe bosok, dadi siji. Kira-kira ngeten, pilih neng dunyo. Tapi, lak akhirat, niki berbeda. Timbangan amal itu tiap-tiap manusia, sik ditimbang catatannya amal. Catatan amal itu akan ditimbang. Dan tiap-tiap catatan amal, niki enak timbangannya sendiri-sendiri. Ngi nimbang iman, iki enak dewi, iman ditimbang. Maten, kebaikan ditimbang. Sholat ditimbang, ini timbangannya dewi-dewi pak, betul-betul dati siji. Terus seh, nopo niku sodako ditimbang. Lek kaji ditimbang, le umroh ditimbang. Ngerti niku? Amal kejelekannya pun, ya ngerti. Amal kejelekannya ditimbang. Jadi, le, le geladrah ditimbang. Ini ngerti. Terus, timbangannya ini, gak podol kali neng dunyo. Lek neng dunyo, timbangan ki le berat kan jumlah mengesor. Kan ngerti, le berat kan medun. Lek neng akhirat ngerti, le berat ki malah munggah. Seng abad malah munggah. Mereka nopo, api ki luhur. Ngerti neng dunyo kan, api kan, abad kan malah nyeblok rendah. Jadi, coro abad malah medun. Ini timbangan neng dunyo. Tapi, timbangan neng akhirat, amal panjenengan seng api-api, ini malah munggah. Jadi, abadnya munggah. Pergi nopo, perbuatan seng api ini jadinya luhur. Seng enteng, ini mengesor. Asor, ngerti. Ini ngerti niku, timbangan neng, timbangan amal manusia ngerti niku. Jadi, buat neng kena dibayang nih, dibayang nih kalau neng dunyo itu enggak kena. Ini sebagian kecil. Ngerti, jadi tiap-tiap manusia akan ditimbang amalnya, lah amal ini ku, tiap-tiap amal ini timbangan diwi-diwi. Bacot, coro kufure, imane, ditimbang diwi-diwi ini, ngerti. Terus enak piringane, piringan yul sing dinggi anu ini ku lho. Niku enak piringane. Kafatani, ini enak piringane. Niki anu, nop piringane itu enak. Jadi, timbangan seng enak neng dunyo itu jane neroknya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi, timbangan itu oleh Allah akan ditegakkan untuk menimbang amal-amal manusia. Tapi, seandungnya uang lebus warga, mabun terokong, ditimbang seng, yaitu amal-amalnya. Laku dadak ditimbang, ini ku adalah ngalah matangli ahli saat dawa sakowah. Ini gendelok, ya kuwi sing ahli bahagia, ini dilebuknya suarga. Sing ahli ciloko, dilebuknya nerokok. Ini ngoten. Kodoh, lak jenekan nimbang. Sing api, beras api, ya ditegak neng kebo, sing api, mereka apa-apa disimpen. Sing beras elek, ya ditegaknya berak-berak, berak-berak ngoten niko. Ini ngoten. Nimbang, berambang sing api-api, ya dihati-hati. Nimbang dok, sing api-api, dihati-hati. Tapi, nimbang dok, bentesan itu sejenek, berak-berak-berak ngoten niko. Itu, berak-berak itu nuduhnya, dihati-hati-hati, buat tempat yang berharga. Singoten. Jadi, bagi wong sing api, akan nopo niku, sing ahli kebaikan, ahli kebahagiaan, arep dilipuknya suarga, ahli ciloko, arep dilipuknya nerokok. Nah, termasuk ngemeniko nerokoki enek tujuh tingkatan, sing pertama Jahanam. Jadi, pertama Jahanam. Jahanamku artinya adalah ngetingne. Ngetingne. Jadi, Jahanam ini dari kata jahmun, artinya ngetingne. Jadi, menungso sing nalikane neng dunyok. Wih tukang ngetingne neng Gusti Allah, dikon ibadah ndak gelem. Wih so, ya dikakne panggenan sing, menungso niku geting. Wih so, ya dikakne panggenan sing, menungso niku geting. Nah, menungso sing demen nalik Gusti Allah, katus jenengan. Wih so, ya dikakne panggenan sing jenengan ya, demen aru panggenan ne, jadi gak susah. Mereka orang yang suarga ini gak enek susah. Henei, ma la aynun roat, wala udhunun samiat, wala khatoran lakol bibasarin, sing meripat rungtauruh, nengkono tersedia. Sing telinga belum pernah dengar, nengkono tersedia. Sing belum pernah dikentekne, manusia di surga itu tersedia. Ingatkan. Wih merupakan apa, nalikane neng donyo ni ku nyenang negusi Allah. Pokoknya nyenang negusi Allah, niku akhirnya, sok, lak mati, sok, nengkak gerot, niku yudhidhike neng panggenan sing jenengan senang. Tapi lak neng donyo ni nggetingne, kan ngibadah raglum, si dukulai mek panganan nek, misalnya, apa si dukulai mek donyo wek. Nah ini ku akhiri, mergong ngetingne, ngetingne malek kareng gusi Allah, sok neng akhirat yudhiwai panggit, nang sing ngetingne, nang sing ngetingne, yawih arane jahanam. Jahanam ini maknanya, barang sing ngetingne. Ya enggak masuk akal no, neng donyo nggwatingne, bahwa neng, neng akhirat diwai panggit, neng neng, ya enggak masuk akal. Neng donyo nggetingne, ya akhirnya wai panggit, neng getingne. Ya, tan. Jadi, neng pahadarun neng donyo, jadi, jahanam ini maknanya ngetingne. Watakun nolimusotil muwakidhin, niki adalah, ngeroko jahanam ini, kangginyik, so wong sing, podo bertauhid, ngakoni, lek gusyalah kianek, tapi podo turhoko. Allah itu ada. Siapa yang menciptakan? Allah. Tapi, enggak tahu ngenyangi, perintah-perintahnya, enggak pernah melakukan perintah-perintahnya, ikisok, dileboknya neng jahanam. ingatkan, barang sing, ngwetingne, lawis ngerti loh, lek gusyalah sinyip takne, harus dikongkon, terus enggak gelem, kongkon ibadahnya enggak gelem, misalnya loh, ngerti, Pak RT ini sopo to, Pak RT ini, Pak Haji Yunus, terus dikongkon Pak Haji Yunus, enggak gelem, itu bewa, spogel Pak Haji. ibaratnya enggak gelem lah. Ibaratnya enggak gelem kan, dados guru. Muridnya enggak gelem kan, ngerti, enggak ini gurunya. Tapi dikongkon, wangel. Ngerti, gurunya ya, ya kuwagel enggak gelem. Akhirnya, wain nilai ya, lek. Wah, gusyalah enggak gelem. Bagi, terhadap orang-orang yang, mengaku bahwa, Allah itu ada, mengakui bahwa, Allah sebagai Tuhannya, tapi enggak patuh, enggak taat. Maka Allah pun juga murka, sehingga menguai panggilan, panggilan yang ketiknya, ingatkan. Kalau rapot, saya menguai rapot, yang welek, ingatkan. Ini pertama adalah jahannam, ingatkan. Yang kedua namanya lazoh. Lazoh. Gailam, nerokolazoh. Nerokolazoh itu, damal maupoto, di dunia, kita menguai pipa, tidak menguai. Nazahatan, di sawah. Kita menguai, explicati, lulang-lulangnya menung so. Kita adalah, yang paling terakhir, orang Yahudi. Kita menguai, yang berlaku lantai, naazahatan, di sawah. Kita menguai, menguai, kita menguai, wajahnya menung so, yang di dunia, itu tidak di осin, kita tidak di осin, itu dipelocoti di nerokolado dipelocoti apa? bahasa melocoti ini apa? nguliti jadi pokoknya melonyoh melonyoh ngerti ben isin karena ngerti yang di dunia ini tidak di isin yang akhirnya so uang ini akan isin di dekat nerokolado ini mesti isin mereka apa? rupanya tidak karu-karuan sakitnya sangat menyakit kulitnya melocot kabeh kan lajeng khutomah khutomah itu adalah yang paling banyak orang-orang masroni di khutomah yang tidak patuh dengan ajaran ajarannya Nabi Isa ini yang merokok khutomah wama adro kamal khutomah naru naru tohilmu kodah jadi khutomah itu apa? yaitu api yang dinyalakan jadi api yang dinyalakan ini yang akan orang-orang nasroni yang melebu lajeng nerokol kosa'ir ini yang banyak adalah orang-orang yang noponiku kaum sabiin kaum sabiin itu adalah orang-orang yang menyempal dari ajarannya Nabi Isa sabiin kenapa? kenapa? barang nerokol kutomah adalah nerokol sa'ir sa'ir sin ngain ya ro sa'ir ini untuk para orang-orang yang menyempal dari ajarannya Nabi Isa jarannya kaum sabiin nah itu kaum sabiin itu ini sih anu tandanya si Rai ini dikerok tengah digundul tengah enak jen enak para pemeluk agama yang nopo digundul tengah ini adalah kaum sabiin lajeng nerokol kosa'ir nerokol kosa'ir nerokol kosa'ir itu nerokol kosa'ir adalah untuk orang-orang penyembah api jadi penyembah api ini kok adalah nerokol kosa'ir dan sebagian adalah orang-orang yang meninggalkan sholat wineng nerokol kosa'ir masalah kakumfis sakor kolulam nakuminal musolin hei kenapa kamu kok masuk di neraka sakor jawabin mereka masuk di nerokol kosa'ir lho pak jadi menungsa yang pada nerokol kosa'ir di nerokol kosa'ir di nerokol kosa'ir kasusnya apa pada orang-orang yang penjara ini kok lah yang penjara ini kok kan menerima kasusnya di nerokol kosa'ir sampai di leboknya penjara sampai di nerokol kosa'ir ini nyapap wah aku ngerti di kantor misalnya di nerokol kosa'ir masalah kakumfis sakor apa yang menyebabkanmu masuk di neraka sakor kolulam nakuminal musolin mereka menjawab kami dulu di dunia serik meninggalkan sholat kami dulu di dunia meninggalkan sholat tidak pernah sholat di lamna kuminal musolin walana khudu ala to'ami miskin kami tidak pernah memberi anjuran memberi makan kepada orang-orang miskin termasuk wanah nunuka dubia umidin kami dulu mendustakan adanya surga adanya neraka sehingga kami tidak beribadah lebuknya neraka sakor lalu neraka jahim li abadatil asnam yaitu untuk para penyembah berhala di para penyembah berhala lagi yang neraka jahim pak inal jahim nah hiyal makwa neraka jahim yang menjadi tempat tempatnya terus neraka hawiah fa'um muhu hawiah wama adro kamahiyah narun khamiah hawiah itu neraka kanggi menghukum menyeksa orang-orang munafik orang munafik ini elek pak bu elek orang munafik ini berkau api ini makh jobo api ini makh jobo elek ini yang jeru maksudnya karuan orang itu kafir karuan orang itu kafir lahir batin tengah al-quran kan setelah wabil akhratim yukinun terusnya ini ini kan ini ayat innaladzina kafaru sawa unalaihim aangzartahum amlam tungzirhum yukminun khutamallahu ala kulupihim wa ala samihim wa ala abshorihim yisawatu walahum azabun azabun azim ini ngerang bahwa orang kafir lahir batin ini termasuk api mereka diomongi kalau ngibaca orang diomongi pordohai gak nompong ini kafir lahir batin wes lasing elek wik kafir anu kafir batin islam lahiri lahiri islam jobon islam tapi batin ini kafir ini kesehatan wakil ketonan wipis ini baik makin jobon itu jadi islam yang ketu yang kopiah gimana dan ini ku ini kita london yang telulas wes so'ay ini ku jadi orang yang wong munafik arani jadi wong orang kafir yang lahir orang kafir lahir eh wong yang kafir secara batin lahiri islam kita london yang telulas ini orang munafik ngerti sandangannya menarik tapi lakonnya ini tidak menarik belas kalau nabi dawah bagaimana ini ku paling dibenci manusia wilek sandangannya karolakone siapik sandangannya sandangannya karolakone siapik sandangannya abugazunasi abugazunasi ilallah mangkana sahbuhu khairan min ngamalihi paling dibenci oleh Allah dibendoni adalah orang yang pakaiannya lebih baik dibanding perbuatannya itu kudungan bajunya yang wapik paling kerlop tapi rewang tidak tahu salah lali karena mantan selali karo ibadah dibenci oleh Allah kalau sandangan ini apik biasa tapi sandangannya sing apik terus lakonnya ibadah ibadah oke kalau panjangannya kan gak sandangan tapi kan gengibadah buatan kan geng mantan orang geng pesta ingat ini kalau ya ayuhaladzina amanu khudu zinatakum ngindakuli masjidin hai orang yang beriman lek buddha neng masjid buddha neng musholar peibadah gaya sandangan ini karena ingat khudu zinatakum ngindakuli masjidin ambillah pakaian hiasamu orang saya pakaian ketika kamu akan sholat akan berangkat ke masjid akan berangkat ke musholar ngayau sandangan sing layak ngotan sing layak kudu zinatakum nah ini zinah zinah itu berarti sandangannya ya sing api ojo pate gedu embel elek ngoten jika api nyembah gusti Allah sandangannya pate gedu embel ke amunet towangi katerasi wangi 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 akhirnya molekat demen molekat demen wangi-wangian lak bongsa tengik bongsa ambunya terasi yang gak enak itu yang tekau ini poro setan setan akhirnya wangi gak cerdas ibadah yang kono bau ini kok enak bau yang enak nggoreng gere aku mengeluh salat kok ya mambu nggoreng gere kok enak enak kok ceritanya ngomong ini ngotan tapi bau-bau yang harum ini tidak ada yang sholat tusuk tidak ada yang utak terdas ngotan tapi bau-bau yang eh bau-bau yang wangi ini ini tidak ada yang utaki cerdas bau-bau yang busuk yang gak enak ini tidak ada ketul yang pikiran tidak ada ini cara orang yasinan itu mendidolak apa itu apa itu tadi hawiyah yang nyeksa orang yang podo munafik atau hawiyah itu 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 beskis 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 nah ini ini ngerokok ini nanti dipanggil roh khusyallah istilahnya dihidupkan api dihidupkan pertama yang ngerokok ini rupanya putih baru rupanya putih selama seribu tahun terus dihidupkan lagi selama seribu tahun akhirnya api itu rupanya wabang berantang sangat panas bar ini api ini dihidupkan lagi seribu tahun sampai rupanya ireng nanti api sampai rupanya ireng ini sangat panas jahat 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 api yang ngerokok yang ngerokok ngerokok ngerok padan sampai api rupanya ireng itu petang ini petang ini ngerokok 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 seandainya lau'ana khozinan min khozanati jahat nam buriza ilah ahli dunya seandainya molekat yang jadi juru kuncinan ngerokok ini didekek neng dunya terus kulonjenengan ki podo nyawang penduduk dunya bumi ki podo nyawang panah darulah sama tan manfil arli maka akan mati kulonjenengan ku mati coro nyawang kok yaitu noponiku juru kuncinan rokok yui molekat zabaniyah kabai songolah semua coro ditok ini terus didekek neng dunya kulonjenengan itu saminyawang ini kulonjenengan saminyu podo mati enggak kuat ini enggak kuat lo rasa dadah pak bu kenapa seksa kubur enggak diperlihatkan leh dituduh nih kulonjenengan lo enggak kuat malih bodoh seru ibadah mingko malih agama itu batal kulonjenengan noponiku akhir kehidupan enggak dituduh nih panggenan enggak dituduh nih sak durungi berjumpul kayak so wis proy kau tenggorokan ini lagi dituduh nih ini enggak nguci sama sami mana perbuatan yang paling baik paling benar lah dituduh nih ini agama batal enggak oleh dene dengan enggak musyola barang ini enggak oleh dene laku apa tekok biak berber berhenti ngerokone kosong seksa kubur tidak diperlihatkan kenapa begitu lagi diperlihatkan diperlihatkan uang diperlihatkan uang diperlihatkan mulai diperlihatkan mautawal khayata liyab luakum ayukum asanu amalah dia Allah menciptakan mati dan hidup nge nguci kulopan jenengan nti to sing gelem ibadah nti to sing gelem nyembah usia Allah, enti ta sing durhoka nginguji. Liyah bakluhakum ayukum ashanu amalah. Kita hidup oleh Allah di uji. Singapik ya didekek pangginan singapik, singalak ya didekek yang pangginan sing menyedihkan. Ngapain, pita singapik jagodan, ngapain, kok kurungannya ya apik. Pita cekapres kalau dibelah, kurungannya ya peyok, wadahnya ngapain lah. Jadi, jenengani calon-calon jagu-jagudan, didekek yang suarga. Mereka pangginan ini jenengan nyomotik apik. Pangginan ini mejit, musholah, ngapain iku. Lelek jatahnya yang nerokok, pangginan ini ya yang hiburan, pangginan ini diskotik, ngapain iku, ngapain iku. Bukan tangglat, monggo. mengesor, ngapain, kebalikan. Oke, jadi ngerti Tidak podo timbangannya Ngerti, jadi baik Justru ke atas, lak jilai ke bawah Merga nerokok ini yang ngesor pak Nerokok ini di bawah bumi, ngesor Lalu ngelundungnya kena Lak suargo ini munggah Munggah suargo, orang enak munggah nerokok Munggah suargo Lek nerokok, melebu, anjlok, ngegur Ngesor nerokok ini Lek suargo ini di duur Tengok, lak sekarang itu sudah ada Surga neraka sudah ada Ngerti lak, surga neraka sudah ada Surga neraka yang ngalam kubur Lek nerokok ini ngesor, suargo ini di duur Pokoknya api ini uang panggah di duur Ngerti lak, panggah di duur Lek neng, munggah gusaknya api ini panggah di duur Mula niku, jadi ketika timbangan itu baik Dan niku malah munggah Tapi lak amal kejelekannya Niku akeh Niku malah merdun Ini ngerti, amal kejelekannya akeh malah merdun Nenika sakor Nenika sakor Nenika sakor Nenika sakor Nenika sakor Nenika sakor Sala 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 Ingeten Ingeten Ninggalnya shalat Kale lupa di dalam sholat sudah lain yaitu yang di dalam sholatnya dia lupa lupa ini maksudnya selalu ngundur-ngundur waktu jadi ngundur-ngundur waktu akhirnya tidak untuk pahala jadi mepet-mepet ya mepet-mepet pokoknya belum sampai belum sampai masuk pada waktu yang lain sholat duhur mepet asar boleh malah wudunnya pakai pisang pokoknya tidak gandeng pokoknya tidak kodok sholat ngisah sholat ngisah mepet kali subuh buatnya nopo-nopo pokoknya sepada waktunya kalau misalnya cilokoknya sholat di gandeng akhirnya sholat duhur gandeng asar maghrib gandeng isa terus di arah ini fawai lul lil musolin al-ladhin ahum ngang sholat im sahun yaitu cilokok wong sing kodoh sholat yaitu yang sholatnya selalu ditunda-tunda dilalek-lalek nih jadi dilalek-lalek nih bukan pengertiannya sholat sama kodoh sholat anda yang suka kenetiknya bukan lalek sholat neng jurnya sholat lali wis kebiasaannya kulon jenengan jadi kulon jenengan sholatnya di dalam sholat ini ku kerap lali ya gambarnya sholat gambarnya sama kulon jenen sami sholat tapi hatinya lali ini buat nopo-nopo yang penting selalu diarahkan kelingannya takbir ini ku mau nasi api ini ngerti kalau lali belasnya ini gak ini pahala nih tapi wis api ugelem sholat kan ngerti kok wis gelem tandang wis api lalu tiap-tiap timbangan amal ini ku timbangannya diwi-dwi ngerti timbangannya amal sholat diwi timbangannya amal sodako diwi timbangannya woso diwi ngerti tiap-tiap manusia ngerti ini ku enak diwi-dwi jadi gak sama karena berat bobotnya ibadah orang itu ya gak podo ngerti jadi nalikannya gak diwi-dwi karul diwi-dwi ngerti ini ya WCJ lamula tiang ini ku anu seru wgp seru wgp sodako lsuge seru wgp ibadah lsuge dengan dungak ini muka-muka suge terus ngerti ini ngerti ini lalik seru wgp ibadah ini melarat ya di dungaknya melarat terus wgp ibadah ngerti ini ngerti ini ku lo ada orang yang ketika tingkah melarat ini ku sergap malahan wg di dungaknya wgp melarat terus ngerti ini yang sergap ketika kaya suge nah ini ku di dungaknya di dungaknya terus suge ngerti ini di dungaknya di dungaknya sesuai manfaatnya ngerti ini jadi kalau ada orang lalik melarat ini malah api lalik melarat malah tawaduk lalik melarat ini malah andap asor lalik melarat malah ngeregani tonggo ini dungaknya melarat terus di dungaknya di dungaknya suge malah cengkiling ngerti tonggo di dungaknya suge malah suge malah kemlu walet tapi ada orang yang ini ku api dengan manusia yang lain ini lalik suge lalik suge malah dermawan malah suantun api anung ruwagani alewang dungaknya suge di dungaknya disesuaikan dengan keadaan ngerti di dungaknya ngerti orang orang yang lalik macam piang orang itu jadi baik ngerti api mergo melarat di dungaknya melarat terus ngerti saya ambunnya gerih berarti berarti kan suami gitu ngeten niku le sekop keluarga ngoten le luas yo mungkain yang Pak Presiden Pak Presiden jokonan keluargamu rakyatmu piyamprih gak beleng benda ngebun rokok medunnya Pak Menteri medunnya Pak Gubernur Pak Samad Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Samad medun-medunnya nonton Pak RT piyek wargamu benda podo ibadah contoh nono benda ngebun rokok nonton 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 jadi pemimpin ini kulukum rokin wakulukum mas ulengan rokinatihi setiap dari kamu sebagai pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban jadi Pak Takmir lah Pak Takmir sampai dimintai pertanggung jawaban mulakno dulu dulu ada orang minta jabatan yang kadang nabi gak itu wiki demen jabatan tapi kamu besok di akhirat akan terjadi nadamatan getun mulakno ulama-ulama sien ini ku diwe jabatan termasuk Imam Khambali ya gak salah ini ku nanti di penjara pitung tahun Pak kau nanti di hakim gak gelam kau nanti di hakim neng kerajaan gak gelam waduh bayarnya keh jadi banyak ulama-ulama yang di penjara oleh penguasa pada masa itu itu karena diwe jabatan moh ini ngakten nah saat ini kan botan saat ini mergurayan jabatan akhirnya malah di penjara leksian ngolak ngerti lek jabatan ki dadaiknya nolongso di akhirat mergur harus tanggung jawab ngakten jadi noponiku kulukum roin wakulukum tiap dari kulupan jenengan niku akan ditanya kulupan jenengan pemimpin diri sendiri akan ditanya tanganmu gak apa kakimu untuk apa lesanmu untuk apa terus batukmu gak apa ngakten jadi kulupan jenengan nampai ditanya anggota tubuh kulupan jenengan nampai ditanya jadi ngakten tiap-tiap kulupan jenengan mimpin yang awak diwi-dwi mimpin keluarga ini ngakten iku hartamu gak apa ini itu di tekoi ngakten kok sampun ngisak kenapa terima kasih Ingatkan, para Pak Ibu, kusuk itu berat kusuk itu adanya di dalam ibadah. Nah, kusuk berarti antara gerak, geraknya tubuh dan hati sesuai dengan syariat. Geraknya awak sesuai dengan syariat, geraknya hati sesuai dengan syariat. Sebenarnya kusuk. Kusuk itu berada dalam hati kita, kalau hati kita jauh dengan kemaksiatan, dan perhatian terhadap ibadah itu pun namanya kusuk. Ketika kita sholat, anggota tubuh kita itu sesuai dengan syariat. Waya ngadek ya ngadek, anteng ya anteng, wiarane kusuk ngoteniku. Kalau orang itu merasa dosanya besar, itu ya harus banyak beristighfar, ngelereni. Jadi ngelereni perbuatan dosa, ngoten. Lek misalnya disitu, jadinya yang gak tau berbuat, tapi noponiku selalu merasa dosanya besar. Itu adalah banyak-banyaklah istighfar. Jadi nyaluk ngapurauan yang kusuk Allah. Tunggu dan. Sampai ya. Mekatan Bapak Ibu, semoga kita semua oleh Allah selalu dilindungi ke jalan yang benar, dan mendapat surganya Allah S.W.T. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.